Dear Nathan, ada kisah yang ingin aku sampaikan padamu Tentang sebuah perasaan kaku yang bermetamorfosa seperti kupu-kupu Sal, 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 lo kurang-kurangin deh berurusan sama model-model kayak Nathan, Giri, Ringo gitu curam, Sal, percaya sama gue Nathan tuh gak gitu-gitu banget, Khalifa Iya, tapi berantemnya tiap hari, Rahmat Eh, Afifah, lo tuh udah gak tau apa-apa tentang Nathan Jan, Jan sotoy Ini ciluk skan lo, gue takutnya lo kelaperan Weh alah, sok-sok romantis kamu, sok kasih perhatian, kayak sinetron Korea aja Lo perlu baca buku ini? Nanti kalau gue baca buku ini, gak rawak banget mikirin lo dong Kenapa? Abis nulis surat ke tegang gitu? Kamu... baca Saya seneng, kamu ngomong pake aku kamu, berasa kayak orang pacaran beneran Kalian pacaran Kenapa? Mau pacaran juga sama gue Mak, lo tau gak ada siapa? Itu Daniel, adik kembaran Nathan Kembar? Sal, cowo lo tuh Nathan Iya lo tanya sama dia lah Kamu dipukul Nathan Dia sama papa kamu, itu gak pernah bisa menghargai perasaannya mama Saya gak mau tinggal sama laki-laki yang ninggalin mama dalam kondisi paling rapuh Masa depan saya sudah hancur sejak kamu sibuk sama istri barumu Kalau kamu gak menurut keluar cara Persis Kebetulan saya gak punya alasan lagi buat tinggal disini Keluar Salma, dia cuma minta maaf Persis gue atau kita gak akan ketemu selamanya Kadang gue mikir Sal, lo itu ilusi yang gue ciptain atau emang nyata sih? Terima kasih Kalau cuma minta maaf Terima kasih Terima kasih Terima kasih.